selama 6 tahun paspormu ditahat iya mis aku tuh dulu tuh ya 5 tahun enggak libur makasih iya terima kasih 6 tahun paspor kok oleh modelmu kayak handalan tapi kok ibu dimimajikan saya suka orang-orang seperti ini kan berarti aku kan niatnya kerja ini saya suka penampilan itu tidak bisa melihat kesuksesan penampilanmu sepurane kayak berandalan kayak penjahat kayak pereman tapi ternyata kamu lebih tekun daripada orang yang biasa-biasa saja nah sekarang kamu kalau masalah cuma paspor aja ditahan ada dua cara satu fotoin di temati koko itu tentang paspor nggak boleh ditahan kedua kamu laporan ke CRI sama dengan banyak itu tapi ingat konsekuensinya kamu di interminit majikan konsekuensinya majikan jahat sama kamu jadi kamu sudah siap belum dengan semua ini kalau kamu sudah siap ya udah dia aja itu minta aku tambah lagi bukan tuh akunya udah nggak tahan sama neneknya itu jadi aku tuh nggak nggak dikasih makan jadi apakah kamu sudah berbicara dengan mereka udah tapi tetep aja dikasih Mio cuman satu bulan satu bukus gitu ya itu inget dibelikan enggak inget nggak dibelikan orang-orang harus minta gitu jadi terus sekarang udah tikun banget sering nuduh nyuri padahal itu kan kamera kan gimana-mana ya sudah tua kayak gitu ya intinya kalau kamu sudah siap dengan konsekuensinya yaitu bulan 9 finis bulan 11 bulan 11 ya kalau kamu sudah nggak cocok sama dia akan kasih kesempatan dia untuk cari pembantu juga jadi ngomong aja lebih baik kamu dikaceri aja aku ngomong tapi dianya tetap nggak mau dia tetap milihnya aku nggak bisa nggak bisa dipaksain iya mis dianya tetap aku terus suruh milih cece yang baik katanya gitu ya akunya nggak bisa milihin buat kamu setelah bisa teman aku kalau yang baik buat kamu nggak mau buat aku jangan loh kamu kamu jangan menyiksa temenmu Iya aku enggak boleh ya udah intinya kamu lapor KJRI segala konsekuensinya kamu harus siap karena sama seperti tadi aku bilang bahwa kalau kamu laporan sama KJRI menghubungi agen agen ngubungi majikan kalau paspormu belum dikembalikan terus cari KJRI terus cari KJRI ngomongnya nanti paspormu ditahan gitu sekarang sekarang aja datang ke sana biar cepat selesai masalahnya jadi kalau konsekuensinya kamu dipecat nggak apa-apa kan mereka maunya kayak gitu tapi kalau tidak kan sederhana kamu pegang sampai finish kontrak biar mereka dapat pembantu baru juga ada yang lain-lain terus aku mau jadi agent di pokok ya udah berarti kan mungkin sekarang masih bulan 8 9 10 11 sekarang cari paspormu dulu selesai itu baru kamu ke sini nggak boleh pakai fotokopi dulu tapi sudah masalah di tempat kita sebenarnya nggak butuh paspor aku ada fotokopinya soalnya di tempat kita sebenarnya nggak butuh paspor kecuali kamu sudah dapat majikan baru butuh paspor sekarang nggak butuh kamu boleh sekarang daftar loh itu ada jaga kucing eh jaga kucing itu ada majikan itu itu daerah apa mes raro aku boleh tapi aku pengen pulang dulu gitu makanya ada majikan itu ngomong aja sama koko aku pingin pulang berarti nggak usah cerita tentang paspormu ditahan itu sama koko nggak usah kamu urusannya sama saya jadi kamu sekarang itu ada majikan jaga kucing narano baliknya ketemu yuk penasih misalnya narkasih iya bes interview sekarang